Penampilan Imperial Underworld Sword menjadi agak aneh. Dia tampak seperti pemabuk, dan tubuhnya bergoyang tidak stabil. Ini sangat aneh. Formasi yang mengelilinginya mulai terpecah. Formasi awalnya satu cincin tiba-tiba terbelah menjadi dua, lalu tiga, empat, lima. Formasi itu terus berputar, dan aura yang mengelilingi Imperial Underworld Sword semakin tebal. Di kejauhan, Wakil Presiden menjepit dua jarinya ke udara. Dia menutup matanya dan menggumamkan mantra. Sinar cahaya yang kuat keluar dari ujung jarinya, melesat langsung ke awan dan ke langit. Sebuah retakan terbuka di langit, dan seberkas cahaya sepertinya melewati pesawat dan lolos dari siklus reinkarnasi, menuju ke tempat yang seharusnya tidak dapat dijangkau. Ketika Sian Wu melihat ini, dia langsung berteriak beberapa kali. Seratus makhluk abadi bergegas keluar dari tentara dan mengepung Wakil Presiden. Ratusan makhluk abadi ini berbaris satu per satu, membentuk formasi segitiga di sekitar Wakil Presiden. Mereka mengulurkan telapak tangan mereka, dan seberkas cahaya biru keluar dari telapak tangan mereka. Lampu-lampu itu terhubung dan membentuk formasi abadi yang aneh. Setelah segel formasi terbentuk, cahaya suci meledak di langit. Sosok emas besar namun buram turun, langsung menyelimuti Wakil Presiden. Angka ini sangat ilahi, itu sangat besar, dan bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Namun, cahayanya sangat kuat sehingga mustahil untuk melihat penampakannya dengan jelas. Di belakangnya ada ribuan pita warna-warni yang menari dengan liar, seperti dewa. Ketika cahaya menyelimuti tubuh Wakil Presiden, puluhan ribu formasi yang menekan Imperial Underworld Sword tiba-tiba menyusut dan bergabung menjadi satu. Mereka mengitari Imperial Underworld Sword, tapi di bawah kaki Imperial Underworld Sword, tanah berubah menjadi emas. Percikan emas melayang di sekeliling, dan kekuatan suci memenuhi sekeliling. Pedang dunia bawah kekaisaran tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan pedang pembunuh abadi di tangannya bergetar hebat. Matanya tajam saat menatap Wakil Presiden di kejauhan. Akhirnya pandangannya terhenti pada sosok di belakang Wakil Presiden. Hakim pengadilan abadi. Teriaknya. Aku akan membimbingmu, ke dunia yang paling murni. Wakil Presiden tidak berbicara, namun sosok itu mengeluarkan suara yang agung dan menggetarkan jiwa. Kamu tidak bisa menekanku. Imperial Underworld Sword mengeluarkan raungan yang sangat marah. Dia memelototi sosok itu, dan kulit serta dagingnya tiba-tiba terbelah. Aura kematian menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur, keluar dari tubuhnya. Dia menolak kekuatan ilahi yang menekannya. Tubuhnya mulai bergetar, dan tangan yang dia gunakan untuk memegang pedang pembunuh abadi juga bergetar tak terkendali. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Aura kematian dan kekuatan suci saling berbenturan, namun kekuatan suci adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat daripada ki abadi, ki iblis, dan ki kematian. Bahkan aura pedang neraka kekaisaran tidak mampu menggoyahkannya. Namun, kemauannya terus menopang tubuhnya, dan dia menolak menyerah. Pada saat ini, Imperial Underworld Sword sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Saluran ki di tubuhnya langsung hancur, dan auranya keluar dari tubuhnya, mengguncang kekuatan suci di luar. Pedang neraka kekaisaran telah memahami bahwa semua ini hanyalah konspirasi dari pengadilan abadi. Wakil presiden hanya berperan sebagai umpan dari awal hingga akhir. Musuh sebenarnya adalah presiden pengadilan abadi yang bersembunyi di belakang wakil presiden. Pengadilan abadi bertekad untuk memberantas alam neter dan iblis. Wakil presiden menatap dingin pada Imperial Underworld Sword. Bibirnya kembali membentuk senyuman. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu, gumamnya sambil mengaktifkan formasi. Hari ini adalah hari kematian Pedang Hitam Kekaisaran. Presiden pengadilan abadi, saya tidak berpikir bahwa Anda pun tidak akan dapat menahan diri untuk tidak bergerak kali ini. Apakah Anda benar-benar ingin menguasai seluruh alam dan menjadi penguasa segalanya? Saat Pedang Hitam Kekaisaran bertarung melawan dua kelas berat dari Istana Abadi, sebuah suara kemarahan datang dari gerbang neter. Gerbang neter bersinar merah, dan suhu tiba-tiba naik. Kemudian, gerbang neter terbuka dengan keras, dan awan api besar keluar dari sana. Awan api menyeret ekor panjang di belakangnya saat ia menyerang Imperial Darkwood. Dengan suhu yang begitu panas, tidak ada keraguan bahwa pendatang baru itu adalah iblis api suci. Suhu yang sangat panas menutupi tanah, dan dua tangan besar terulur dari awan api yang sangat besar. Tangannya mengepal, dan dengan kejam mereka meninju wakil presiden dan bayangan presiden. Ledakan. Tinju api itu mendarat dengan kokoh di tubuh wakil presiden, namun melewati bayangan presiden. Tanah retak, dan tubuh wakil presiden tenggelam beberapa ratus meter. Api dalam jumlah besar mengalir ke dalam retakan seperti lava, dan retakan tersebut dipenuhi dengan api seperti urat. Meski wakil presiden sudah tumbang, namun bayangan presiden tidak bergerak sedikitpun. Ia masih berdiri di tempat aslinya, dan kekuatan suci yang tak ada habisnya terpancar dari tubuhnya, terus menekan pedang hitam ke Kaisaran. Namun, suara suci presiden kembali terdengar. Iblis api suci, kamu hanyalah nyala api yang lahir di era kuno. Beraninya kamu bersikap sombong di hadapanku. Suaranya sangat keras, dan siapapun yang mendengarnya akan gemetar ketakutan. Namun, demon api suci tidak terpengaruh sama sekali. Ia turun dan berdiri di antara bayangan presiden dan pedang hitam ke Kaisaran. Tubuhnya ditutupi api, dan berubah menjadi dinding api, berusaha mencegah bayangan presiden mempengaruhi imperial darkwood. Jadi bagaimana jika aku adalah api kuno? Kenapa aku tidak bisa bersikap arogan di depanmu? Apakah menurut anda anda orang yang hebat? Aku tidak peduli padamu sama sekali. Huff! Kata iblis api suci dengan nada menghina. Nyala apinya membakar energi yang dilepaskan oleh bayangan itu. Kamu hanya orang tersesat. Kamu tidak mengerti kehendak para dewa. Bayangan presiden memancarkan lingkaran cahaya suci, dan api yang membakarnya tiba-tiba melemah, seolah-olah sedang dipadamkan. Di saat yang sama, tanah tiba-tiba runtuh, dan sosok wakil presiden bergegas keluar. Dia melompat ke awan, mengeluarkan gulungan kuning, dan dengan cepat mengaktifkannya. Melihat ini, iblis api suci mengerutkan kening dan hendak bertindak. Iblis api suci, hati-hati. Mereka, mereka telah mengincar anda dan saya sejak awal. Hati-hati dengan tipu muslihat mereka. Imperial Underward Sword meraung saat dia berjuang. Dengan campur tangan api iblis suci, energi ilahi yang menekannya mengendur. Dia mencoba yang terbaik untuk mengusir energi ilahi di sekitarnya dan mengambil beberapa langkah dengan susah payah, mencoba keluar dari area di mana energi ilahi ditekan. Tidak sulit baginya untuk berurusan dengan wakil presiden sekarang karena kekuatannya telah rusak, tetapi akan sulit baginya untuk berurusan dengan presiden pengadilan abadi. Baik pedang hitam kekaisaran maupun iblis api suci tidak menyangka bahwa perang antara iblis dunia bawah dan dunia abadi akan menarik perhatian presiden pengadilan abadi. Mereka sudah kaget ketika wakil presiden mengambil tindakan, dan kini presiden juga ikut bergerak. Apa maksudnya? Demon api suci melesat ke langit dan menyerang wakil presiden. Meskipun mereka tidak tahu mantra apa yang dia gunakan, tidak ada keraguan bahwa itu adalah gulungan yang kuat. Jika diaktifkan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Iblis api suci itu seperti bintang jatuh, dan dia menggunakan api yang membakar untuk mengenai wakil presiden. Wakil presiden mencoba menghindar, tetapi saat dia bergerak, dia menyadari bahwa awan keberuntungan di sekelilingnya telah berubah menjadi awan yang berapi-api, dan awan itu mendatanginya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ekspresi wakil presiden membeku, dan kilatan ganas muncul di matanya. Dia mengaktifkan gulungan itu, tidak bermaksud menghindar. Sepertinya dia berencana menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan itu dengan kuat dan mengaktifkan gulungan itu. Bang! Benar saja, tubuh seperti meteorit iblis api suci menghantam tubuh wakil presiden. Kekuatan dampaknya menghancurkan kiabadi pelindung wakil presiden dan merobek kulitnya secara langsung mempengaruhi bagian dalam tubuhnya. Wakil presiden batuk setegup darah, dan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan, seolah-olah tubuhnya telah pecah menjadi kaca. Meski mendapat pukulan telak, wakil presiden tetap berhasil menyelesaikan mantra-nya. Gulungan itu berubah menjadi pasir emas dan mengalir dari tangannya. Api iblis suci tidak tahu jenis mantra apa itu, dan dia juga tidak tahu apakah dia bisa menghentikannya. Namun, dia sangat jelas tentang satu hal. Dia telah memanfaatkan kesempatan ini, dan dia yakin bahwa dia bisa melenyapkan wakil presiden pengadilan abadi. Karena dia menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga untuk mengaktifkan mantra ini, dia tidak peduli apakah mantra-nya bisa dihentikan atau tidak. Dia harus membunuh wakil presiden terlebih dahulu. Segera, iblis api suci mengaktifkan mantra-nya lagi. Tanah tiba-tiba terbelah, dan tujuh batu beterbangan, membungkus wakil presiden. Pergi. Bayangan presiden sepertinya merasakan sesuatu, dan langsung meneriaki wakil presiden. Namun, semuanya sudah terlambat. Ketika batu-batu itu mendekati wakil presiden, batu-batu itu meleleh dan membanjiri tubuhnya. Mereka dengan cepat mengembun dan mendingin, dan dalam sekejap, wakil presiden seperti patung batu, tidak bisa bergerak. Iblis api suci meraung dengan marah, dan tubuh kokohnya menghantam wakil presiden lagi. Patung batu itu pecah seperti pecahan piring, dan pecahannya beterbangan ke segala arah. Jenazah wapres sempat rusak, namun belum usai. Iblis api suci tiba-tiba membuka mulutnya dan menyedot pecahannya. Pecahan-pecahan itu terbang ke mulutnya, dan dalam sekejap mata, semuanya tertelan ke dalam perutnya. Wakil presiden pengadilan abadi menghilang sepenuhnya. Melihat hal tersebut, bayangan presiden naik pitam. Anda bajingan, tahukah kamu kesalahan apa yang kamu lakukan? Meskipun pengadilan abadi adalah yang terkuat dan telah menduduki pengadilan abadi, kamu hanya menempati mereka yang tidak berani melawan. Iblis tua, izinkan aku memberitahumu, hari-hari baik pengadilan abadi hampir berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memberitahu Anda bahwa semua orang di dunia ini setara. Selain diri Anda sendiri, tidak ada yang bisa memerintah orang lain. Iblis api suci tertawa sinis. Meski suaranya suram, kata-katanya menggugah pikiran. Itu adalah binatang buas yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Namun, presiden tidak punya waktu untuk memikirkan perkataan iblis api suci. Wakil presiden telah dimakan, dan dia sangat marah. Tubuhnya tiba-tiba melompat ke langit, dan berubah menjadi binatang abadi ramping yang tampak seperti naga, tapi bukan naga, atau ular, tapi bukan ular. Binatang abadi ini menyapu pasir emas tempat gulungan itu berubah, dan menerkam ke arah mereka berdua. Tubuhnya ditutupi oleh pasir kemasan, dan bersinar dengan cahaya kemasan. Itu sangat indah, tapi ketika sudah dekat dengan mereka berdua, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi rantai yang tebal dan besar. Salah satu ujung rantai itu melesat ke langit, dan ujung lainnya langsung mengikat iblis api suci. 1272 Di luar, seharusnya sekarang baik-baik saja, kan? Di dalam selubung pedang tanpa batas, Su Yun menggelengkan kepalanya dan terengah-engah. Orang itu mungkin mengira kamu sudah mati. Dengan kultifasimu saat ini, mustahil bagimu untuk menerima serangan sekuat itu. Jika kamu keluar sekarang, kamu akan baik-baik saja. Ling Qingyu berkata sambil memelintir pakaiannya. Su Yun melihat keluar melalui sarung pedang, melihat di luar tenang, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa wakil presiden akan begitu sulit untuk dihadapi, pada akhirnya saya meremehkannya. Saat saya keluar, pertama-tama saya akan memberitahu api iblis suci dan pedang kekaisaran tentang rencana pengadilan abadi, sehingga mereka bisa berjaga-jaga. Kamu sendiri harus berhati-hati, kata Ling Qingying. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Su Yun tertawa, lalu bergegas keluar dari sarung pedangnya. Su Yun mengandalkan kekuatan dari selubung pedang tanpa batas untuk menghindari serangan mengerikan yang dilancarkan wakil presiden tadi. Jika dia mengandalkan Imperial Battle Robe untuk menerimanya dengan paksa, dia mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Setelah keluar dari sarung pedang, Su Yun terbang ke atas. Namun, saat dia mencapai tanah, pemandangan di depannya langsung mengejutkannya. Di atas langit, rantai emas raksasa terbentang dari atas. Tidak diketahui dari mana rantai emas itu berasal, tapi rantai itu langsung menembus tanah, seolah menghubungkan langit dan bumi. Di depan rantai emas, ada dua patung emas, kedua patung ini tidak bergerak, dan sekilas, mereka sebenarnya adalah api iblis suci dan pedang kekaisaran. Rantai emas melepaskan lingkaran cahaya keemasan, yang menyinari bagian depan patung dan dengan cepat mengembun. Dalam sekejap mata, bayangan emas mendarat di depan kedua patung itu. Siapa itu? Su Yun menatap bayangan emas yang turun, dan berpikir dengan kaget. Presiden, itu adalah presiden pengadilan abadi. Suara Lingking Yu langsung terdengar di benak Su Yun. Mendengar itu, Su Yun terkejut, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Presiden pengadilan abadi, mungkinkah itu bayangan ini? Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah seunteki dari ketua pengadilan abadi, dan bukan tubuh aslinya, jadi kamu tidak bisa merasakan kekuatan yang terlalu kuat, dan kekuatan yang dia tunjukkan hanyalah puncak gunung es miliknya. Kekuatan tubuh sebenarnya, tapi aku berani mengatakan bahwa ini pasti ketua pengadilan abadi. Suara Lingking Yu sangat serius, meskipun Su Yun tidak bisa melihat ekspresinya, dia bisa membayangkannya. Karena Lingking Yu sangat yakin, maka itu tidak salah. Lebih jauh lagi, untuk dapat menggunakan kemampuan ilahi untuk mengikat api iblis suci dan pedang kekaisaran Ming, itu hanya bisa dilakukan oleh hakim pengadilan abadi. Sosok emas itu mendarat dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tangannya terkepal dan matanya terpejam, seolah sedang menyiapkan semacam mantra. Retakan panjang tiba-tiba muncul di langit yang gelap, setelah itu, retakan tersebut berputar dan berubah menjadi pusaran air emas. Munculnya pusaran air menerangi seluruh alam iblis sejati yang gelap, dan dari dunia gaib, sepertinya ada musik surgawi yang keluar dari pusaran air, itu adalah pemandangan spektakuler yang mengguncang hati orang-orang. DENTANG Pada saat ini, cahaya ilahi berwarna pelangi turun dari pusaran air dan mendarat di tangan manusia bayangan emas. Ketika cahaya pelangi berangsur-angsur memudar, sebilah pedang tipis berwarna pelangi muncul di tangan pria bayangan emas itu. Melihat pedang berwarna pelangi, Su Yun tertegun. Lingkaran bilahnya memiliki aura kuat yang membuat orang berlutut untuk beribadah. Jika pedang ini menghadapnya, dia bahkan tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk melawan senjata suci ini. Pedang neraka, kamu menggunakan jiwamu untuk menempa pedang yang disebut pembunuh abadi. Sedangkan bagiku, aku menggunakan jiwaku untuk menempa pedang yang disebut pedang penghancur dunia. Namun, pedangmu bukanlah pembunuh abadi yang sebenarnya, jadi itu tidak bisa membunuh makhluk abadi. Namun, pedangku bisa menghancurkan dunia. Inilah perbedaan antara anda dan saya. Dengan itu, bayangan emas akan turun, dan bilahnya juga meletus dengan kekuatan suci yang tak tertahankan. Semua makhluk hidup di medan perang gerbang neter, dewa, penggarap iblis, binatang neter. Saat pedang itu turun, mereka semua bersujud di tanah. Tidak ada yang berani berdiri, dan tidak ada yang bisa terus berjuang. Tubuh dan pikiran mereka dipenuhi rasa takut. Suyun juga sama, dia merasa kakinya sangat lemah, dan sangat sulit baginya untuk berjalan, tetapi jika dia menjadi penakut saat ini, maka semuanya akan berakhir. Pedang kekaisaran Ming dan iblis suci api pasti akan terbunuh. Suyun mengatupkan giginya, dia mengangkat pedang bulan kembar dan bergegas ke depan, tapi saat dia mengambil langkah, dia terhuyung dan hampir jatuh. Tidak. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat pedang yang jatuh itu. Meski kecepatan jatuhnya pedang itu tidak cepat, dua orang di depannya sudah tersegel oleh segel emas dan tidak bisa bergerak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan mereka. Di saat putus asa, Suyun akhirnya memberikan segalanya. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka berdua. Jika tidak, tidak ada yang bisa melawan pengadilan abadi. Suyun melemparkan pedang bulan kembar di tangannya, dan pada saat yang sama, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat ke tubuh pedang, dan terbang, seperti anak panah, dia menembak ke arah bayangan. Oh, masih adakah yang bisa berdiri? Bayangan emas dengan jelas memperhatikan Suyun yang bergegas mendekat, tapi dia tidak peduli, dan terus menggunakan senjata suci di tangannya untuk menyerang mereka berdua. Diabaikan. Jantung Suyun berdetak kencang. Suyun, jangan khawatir, segera aktifkan Kimu dan keluarkan semua pedang dewa yang ada di selubung pedang tanpa batas. Tepat pada saat hidup dan mati, Ling King Yu tiba-tiba berteriak. Keluarkan semuanya. Apakah dia akan mengandalkan auranya untuk menakuti musuh? Suyun tidak tahu apa niat Ling King Yu, tapi dia mengerti bahwa karena pihak lain mengabaikannya, maka serangannya tidak akan membahayakan dirinya. Faktanya, Suyun yang bergegas dengan ceroboh tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan membunuh apapun. Lagi pula, di bawah kekuatan senjata suci, itu sudah cukup bagus untuk bisa bergerak, belum lagi menggunakan teknik abadi. Namun, masih relatif mudah untuk mengeluarkan pedang suci itu, lagi pula, mengorbankan pedang itu tidak menghabiskan banyak Ki. Segera, jari Suyun dengan cepat membentuk segel, dia menutup matanya dan melantunkan mantra Limitless Sword Arts. Pada saat itu, sarung pedang di belakangnya mengeluarkan cahaya terang, dan pedang dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Pedang ilahi menari-nari di sekitar Suyun, pedang Ki sangat keras, auranya seperti pelangi, bayangan emas tidak bisa tidak melihat ke atas, dan senjata ilahi yang turun juga membeku. Seni pedang tanpa batas. Sebuah suara rendah keluar. Suyun tidak berkata apa-apa, dia mengendalikan pedang terbangnya dan terus menyerang. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Suaranya mulai melayang dengan nada meremehkan. Mengapa tidak? Suyun berkata dengan dingin, tapi tiba-tiba membalikkan tubuhnya, dan dengan pedangnya, dia menyerbu ke arah pedang kekaisaran dan tubuh emas api iblis suci. Bang, bang. Keduanya dikirim terbang oleh Suyun dan kelompok pedang. Sejumlah besar pedang dewa, Suyun dan tubuh emasnya jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan. Suyun tampak dalam keadaan menyesal. Namun, meski keduanya disingkirkan, itu hanya akan mampu menyelesaikan situasi yang mendesak. Itu tidak akan bisa membuat mereka berdua keluar dari bahaya. Suyun dengan cemas merangkak dan menusukkan pedangnya ke depan, tubuh pedang itu ditutupi dengan Ki abadi yang padat. Namun, ketika pedang terbang itu menembus bayangan emas, pedang itu langsung menembus tubuhnya, tidak mampu melukainya sama sekali. Aku hanyalah gumpalan Ki. Aku hidup dan mati, tidak hidup atau mati. Hanya karena kemauanku maka akan sama sulitnya dengan naik ke surga bagimu untuk mengalahkanku. Suara presiden terdengar lagi, Namun, Raja Iblis dari alam Iblis sejati, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menjadi penerus seni pedang tanpa batas. Nenek moyang pedang telah hilang selama bertahun-tahun, dan pengadilan abadi telah selalu mencari keberadaannya, namun tak pernah kusangka setelah bertahun-tahun mencari, aku akan bertemu dengannya di sini. Suaranya dipenuhi dengan rasa bangga yang sangat tidak jelas. Suyun diam-diam mengatupkan giginya, matanya dipenuhi amarah. Karena pihak lain hanyalah bola Ki, jelas tidak ada gunanya mengandalkan pedang dan pedang biasa. Pada akhirnya, dia masih harus menggunakan teknik abadi, dan itu harus teknik abadi yang spesifik. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia belum pernah mengalami perasaan dingin seperti ini dalam hidupnya, seolah-olah dalam sekejap, kultivasinya telah menghilang, dan di saat berikutnya, dia telah terlempar ke tempat terdingin di dunia. Itu sangat jelas terlihat. Namun perasaan itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang. Menggantikannya adalah ketakutan dan gemetar yang tidak dapat dijelaskan. Angin dingin tiba-tiba bertiup, tanpa peringatan apapun, menyebabkan dia lengah. Mata Suyun membelalak, dia melihat ke depan, hanya untuk menyadari bahwa tubuh bayangan emas itu juga bergetar, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Suyun, atau lebih tepatnya, pada sarung pedang di belakang Suyun. Begitu saja, itu berlangsung sekitar tiga tarikan napas. Jadi begitu. Bayangan emas itu bergumam acu-ta'acu, tapi tidak melangkah maju, dia juga tidak menyerang Suyun dan yang lainnya. Sebaliknya, dia mundur setengah langkah, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Melihat adegan ini, Suyun tercengang. Perasaan aneh itu pun hilang tanpa bekas. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sehingga mustahil untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Apa yang sedang terjadi? Suyun menatap kosong ke tempat di mana bayangan emas menghilang, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi, perasaan aneh tadi, sudah tidak asing lagi bagi Suyun, dia tidak berani ragu, dan segera menyimpan semua yang ilahi. Pedang di sekelilingnya ke dalam sarung pedang. Melihat pedang ilahi disarungkan satu per satu, kerutan Suyun perlahan mengendur. Mungkinkah itu aura pedang jahat? King Yu, kamu memintaku untuk mengeluarkan semua pedang dewa, tujuanmu adalah melepaskan segel pada pedang jahat itu, dan membiarkan pedang jahat itu memperlihatkan sebagian kinya, untuk menakut-nakuti presiden. Suyun berkata pada sarung pedang. Ya, Ling King Yu tidak menyembunyikan apapun. Mendengar itu, Suyun mengangguk, dia harus mengatakan, kecerdasan Ling King Yu cukup tinggi. Namun, dengan cara ini, segelnya akan sedikit kendor, dan pedang jahat akan lahir sedikit lebih cepat. Dia harus menemukan pedang roh sesegera mungkin dan memasukkannya ke dalam sarung pedang untuk menekan pedang jahat itu, jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Suyun menggelengkan kepalanya, dan melihat kedua gajah emas di tanah. Karena wakil presiden telah meninggal dan presiden telah mundur, dia yakin pertempuran ini tidak akan berlangsung lama. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan presiden pengadilan abadi, dia tahu bahwa Suyun memiliki pedang jahat, jadi dia tidak akan bertindak gegabuh. 1273 Meskipun itu hanya seutas ki presiden, itu terlalu kuat. Bahkan api iblis suci dan pedang kekaisaran ming bukanlah lawannya, jadi bagaimana Suyun bisa menjadi lawannya. Selain itu, kekuatan jiwa iblis suci iblisnya akan segera menghilang, dan pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan dewa roh puncak, apalagi menandingi presiden. Tapi Suyun tidak pernah berpikir bahwa Ling King Yu akan benar-benar membiarkan dia menggunakan pedang jahat rohqi untuk mengintimidasi presiden, meskipun efeknya luar biasa, tapi dengan cara ini, pengadilan abadi juga akan mengetahui keberadaan pedang jahat, dan dia melakukannya. Tidak tahu bagaimana pengadilan abadi memandang pedang jahat, jika presiden tertarik pada pedang jahat, maka Suyun akan mendapat lebih banyak masalah di masa depan. Dia berjalan di depan dua ahli tertinggi, pedang kekaisaran ming dan api iblis suci, hanya untuk melihat bahwa keduanya masih tersegel. Dia mengulurkan tangannya, ingin mengetuk mereka untuk melihat apa yang menutupi tubuh mereka, tetapi saat jari-jarinya menyentuhnya, dia terpaksa mundur karena rasa sakit yang menusuk. Dia mengerutkan kening, bingung. Apa sebenarnya ini? Presiden dan Wakil Presiden Pengadilan Abadi telah dengan cermat merencanakan jebakan ini untuk menargetkan mereka berdua. Agar berhasil memancing mereka berdua, Wakil Presiden bahkan menggunakan nyawanya sebagai umpan. Meskipun Anda menggunakan aura pedang jahat untuk mundur sementara dari Presiden, saya merasa ini hanya untuk melindungi diri Anda sendiri. Saya khawatir keduanya tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, suara Lingking Yu keluar dari sarung pedang. Mendengar itu, Su Yun menganggupkan kepalanya, dia menatap kedua tubuh emas itu, memejamkan mata, dan melepaskan sedikit kinya untuk merasakan energi di tubuh mereka, namun emas yang menutupi permukaan tubuh mereka hanya memberinya satu perasaan, kuat. Energi yang sangat kuat, energi ini sepertinya tumbuh tanpa henti dan tidak akan pernah hilang. Harta karun ajaib yang diaktifkan oleh Wakil Presiden kemungkinan besar diberikan kepadanya oleh Presiden. Itu pasti bukan barang biasa. Saat ini, kita tidak tahu harta macam apa ini. Tidak akan mudah untuk membatalkan mantra ini. Dan selamatkan mereka berdua. Kata Su Yun. Saat ini, pertarungan antara dunia bawah abadi sedang berlangsung, tapi pemimpin dunia abadi telah mundur. Su Yun, pergi dan selesaikan pertarungan dulu, lemparkan keduanya ke dalam sarung pedang, dan biarkan aku melihat harta macam apa yang mereka miliki. Kata Ling King Yu. Baiklah. Su Yun mengangguk, lalu menggunakan spirit key-nya untuk membungkus kedua tubuh emas itu dan menempatkannya di dalam sarung pedang. Kemudian, sambil memegang pedang bulan ganda, dia bergegas menuju gerbang neter. Ketika Xian Wu yang masih memimpin pasukan melihat Su Yun bergegas mendekat, dia segera menoleh untuk melihat di mana Wakil Presiden dan yang lainnya berada, namun ketika dia melihat Wakil Presiden tidak terlihat, wajahnya langsung menjadi jelek. Hanya berdasarkan pada Xian Wu sendiri, dia jelas bukan lawan Su Yun. Su Yun menatap Xian Wu, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Efek dari roh iblis suci iblis Su Yun telah memudar, dan Xian Wu lebih kuat darinya, tetapi Xian Wu juga terluka, dan tidak dapat membalas terhadap Su Yun. Keduanya bertarung untuk beberapa gerakan, dan dada Xian Wu ditusuk oleh Su Yun, meridian key-nya hancur, dan dia jatuh dari langit. Melihat itu, permaisuri neter segera memerintahkan beberapa binatang buas bawah untuk menerkam, tapi sebelum binatang buas itu bahkan bisa mendekati Xian Wu, dia dibawa pergi oleh Su Yun. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Melihat Su Yun telah menyelamatkan Xian Wu, permaisuri neter mengerutkan kening dan berteriak. Orang ini masih berguna, saya tidak bisa membunuhnya. Jawab Su Yun, lalu menggunakan key abadinya untuk menghancurkan meridian key Xian Wu, melumpuhkan budidayanya, untuk mencegahnya melakukan bunuh diri. Berguna. Permaisuri neter mendengus, orang ini adalah komandan tentara dunia abadi, dan posisinya di pengadilan abadi tidak rendah. Tentu saja, pikirannya teguh, apa yang bisa Anda dapatkan darinya? Su Yun mengabaikan permaisuri neter dan bergegas menuju gerbang neter bersama Xian Wu. Tanpa kultifator roh, tentara dunia abadi berada dalam keadaan terpecah, karena seluruh tentara dunia abadi bukanlah satu kesatuan, itu adalah aliansi yang dibentuk oleh tentara pengadilan abadi dan beberapa lusin sekte abadi. Tanpa seorang komandan yang memimpin mereka, mereka tidak memiliki arah yang jelas untuk maju, sehingga mudah bagi mereka untuk berada dalam kekacauan. Menambahkan penampilan dari monster bawah, monster bawah yang menentang surga ini hanyalah mimpi buruk mereka, menghadapi lawan seperti itu, bahkan jika kekuatan tempur tentara dunia abadi tidak tinggi, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Meskipun budidaya permaisuri neter tidak tinggi, fakta bahwa dia mampu mengendalikan pasukan monster bawah tanah sudah cukup untuk membuktikan posisinya di dunia bawah. Tentara dunia abadi mulai runtuh, Sian Wu ditangkap, wakil presiden hilang, dan permaisuri neter tampaknya memiliki niat mengendalikan binatang buas untuk membantai para petinggi tentara dunia abadi, menyebabkan tentara dunia abadi berada dalam kekacauan, tidak mampu melawan monster bawah tanah yang ganas. Dalam waktu kurang dari setengah hari, tentara dunia abadi mulai mundur, tetapi permaisuri neter kejam, dia tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi, dia langsung memerintahkan binatang buas untuk mengejar mereka, tentara dunia abadi menderita banyak korban, pemandangan itu sangat tragis. Ketika tentara dunia abadi terakhir dilenyapkan dari wilayah alam iblis sejati, itu sudah sehari kemudian. Saat Suyun kembali ke dunia bawah, dia segera kembali ke suku penggarap iblis. Pemimpin sekte tidak berpartisipasi dalam pertempuran, dia hanya menyiapkan pertahanan di gerbang neter, tidak peduli apa hasil dari serangan para monster bawah, dia masih harus mempertahankan gerbang neter, lagi pula, dunia bawah sudah kosong. Dan kekuatan penggarap iblis tidak dianggap kuat, menyerang secara langsung hanya berarti mencari kematian. Suyun, Suyun, di mana guru? Mengapa guru tidak kembali? Mo Zihua kembali dari medan perang gerbang neter dan bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang melihat sosok pedang kekaisaran Ming. Setelah mencari beberapa jam tanpa hasil, dia segera berbalik dan mencari Suyun. Lord Imperial Ming Sua telah terkena seni suci istana abadi. Kata Suyun sambil mengeluarkan pedang kekaisaran Ming dan tubuh emas iblis suci api dari sarung pedang. Melihat pedang kekaisaran Ming dalam keadaan seperti itu, Mo Zihua terkejut, dan segera berlari mendekat, ingin menyentuh tubuh emas itu, namun terpaksa mundur karena rasa sakit yang menusuk. Dia menatap kosong ke tubuh emas itu sejenak, dan bertanya dengan cemas, Suyun, apa yang terjadi? Mantra apa ini? Bagaimana cara membatalkannya? Aku tidak tahu mantra apa ini, aku juga tidak tahu cara membatalkannya. Suyun menghela nafas, dia melihat ke arah sarung pedang, dia ingin memanggil Ling King Yu, tetapi sarung pedang itu menyala, seberkas cahaya melesat keluar, dan mendarat di sampingnya, perhatikan dengan seksama, itu adalah Ling King Yu. Mantra yang digunakan oleh keduanya tidaklah sederhana. Aku khawatir akan sulit untuk menghilangkannya hanya dengan kekuatanmu. Mungkin tidak ada metode di dunia ini yang dapat menghilangkan mantranya. Begitu Ling King Yu muncul, dia menatap kedua tubuh emas itu dan berkata tanpa berkedip. Mo Zihua kaget, tapi setelah melihat wanita itu dengan jelas, dia tidak terkejut. Dia pernah mendengar tentang Ling King Yu dari Suyun sebelumnya, jadi dia tidak bertanya terlalu banyak, dan hanya memperlakukan Ling King Yu sebagai roh pedang Suyun. Namun, saat dia mendengar kata-kata Ling King Yu, Mo Zihua masih sangat terkejut. Nona, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah guru tidak punya harapan? Pada dasarnya, mantra yang digunakan pada pedang kerajaan Ming mirip dengan Sat Energi Abadi. Jika bukan karena kekuatan pedang kekaisaran Ming, mantra itu akan tersegel oleh emas abadi. Ling King Yu berkata perlahan, tetapi budidaya mereka membuat mereka mengubah ini. Tetapi meskipun demikian, menurut saya, untuk melepaskan segel emas di tubuh mereka, akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun. Beberapa ratus tahun, Mo Zihua menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Bagi yang abadi, seratus tahun seperti menjentikkan jari. Sebenarnya, ini sudah merupakan situasi yang sangat bagus. Bagaimanapun, keduanya tidak dalam bahaya, dan budidaya mereka tidak mengalami kemunduran. Pada dasarnya, selain menghabiskan sejumlah waktu, hal itu tidak akan mempengaruhi mereka dengan cara apapun. Ini sudah merupakan berkah tersembunyi, kata Ling King Yu. Mo Zihua mengangguk, menata pedang kekaisaran Ming, dan menghela nafas berat. Ling King Yu berbalik, berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki sarung pedang. Masalah lainnya secara alami ditangani oleh Su Yun, dia tidak mau peduli dengan banyak hal. Mo Zihua terdiam sesaat, lalu berkata, meskipun guru baik-baik saja, tetapi disegel dalam emas selama seratus tahun, tidaklah pantas. Misalnya, dunia bawah, sekarang alam abadi telah mundur, dunia bawah telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi, dan situasi saat ini berada dalam kekacauan. Hanya guru yang dapat mengendalikan situasi, menstabilkan hati orang-orang, dan memimpin dunia bawah, tetapi hal seperti itu terjadi pada guru, siapa yang harus memimpin dunia bawah? Bukankah Ratu Neter adalah kandidat yang cocok? Meskipun dia memiliki sedikit kontak dengan kalian orang-orang Neter Rilem, prestisinya sangat tinggi, dan dia bahkan mengendalikan Neter Bis, siapa yang berani untuk tidak menaatinya? Su Yun berkata dengan lugas. Permaisuri, Mo Zihua ragu-ragu sejenak, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Su Yun secara alami melihat kekhawatiran Mo Zihua, dan menebak keraguannya. Saat dia hendak berbicara, dengusan dingin terdengar dari luar rumah. Memimpin orang-orang Neter Rilem yang tidak berguna ini. Jangan terlalu banyak berpikir, permaisuri ini punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan membuang waktuku untuk ini. Mendengar suara itu, semua orang menoleh untuk melihat ke pintu, hanya untuk melihat Ratu Alam Neter berjalan masuk, auranya mulia dan anggun, sosoknya sangat bagus, Ling Qingyu dan Mo Zihua tidak bisa dibandingkan dengannya, dia seperti bunga mawar, tetapi saat ini, wajahnya sangat dingin, seolah-olah ada lapisan es di atasnya. Mo Zihua menatapnya dengan tatapan kosong. Dia langsung berjalan menuju Su Yun, mengabaikan Ling Qingyu dan Mo Zihua, berdiri di depan Su Yun, dan berkata, Su Yun, kamu dan aku memiliki perjanjian sebelumnya, sekarang pasukan alam abadi telah mundur, kamu harus memenuhinya. Janjimu, kan? Aku tahu. Su Yun menganggupkan kepalanya, dengan membalik telapak tangannya, tanda merah darah muncul di punggung tangannya, dia menutup matanya dan melantunkan beberapa nyanyian, lalu mengulurkan tangannya dan mengetuk bahu Ratu Alam Neter dua kali. Sedikit spirit ki melayang keluar. Ratu Alam Neter menutup matanya, seluruh tubuhnya melepaskan jejaki darah, yang bertahan beberapa saat sebelum menghilang. Ketika dia membuka matanya lagi, rasa dinginnya sudah meredah, dan dia jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Bagus sekali, Raja Iblis adalah Raja Iblis, dia menepati janjinya. Ratu Alam Neter mengangguk. Ini adalah sumpah segel kutukan yang sebelumnya. Karena kamu sudah melakukannya, bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Suyun berkata dengan acu tak acu, namun, aku masih harus menasihatimu, sekarang Dunia Neter tidak memiliki pemimpin, sebagai Ratu Dunia Neter, mengapa kamu masih mengabaikannya? 1274. Bagaimana kita bisa mengabaikan masalah ini? Saat Dunia Neter dalam masalah, bukankah aku juga membantu? Sejujurnya, jika bukan karena Neter bis saya, Anda mungkin tidak akan menang dengan mudah. Permaisuri Neter memeluk payudaranya yang besar dan mendengus. Jadi, apakah kamu akan mencuci tanganmu sekarang? Dengan cara ini, Dunia Bawah hanya akan terus berada dalam kekacauan. Saat itu, ketika ada masalah, dan jika ada bahaya, yang harus bertanggung jawab adalah Anda. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kita akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Aku tidak peduli. Sikap Permaisuri Neter masih pantang menyerah. Suyun menatapnya sebentar, lalu menghela nafas dan berkata tanpa daya, Baiklah, karena kamu tidak mau menerimanya, maka aku hanya bisa membiarkan api terbang dan sembilan bencana menyelesaikan masalah ini. Mustahil. Ketika Suyun menyebut kedua nama ini, Moziwa hampir langsung menolak dan berteriak, api terbang dan sembilan bencana memiliki niat jahat. Jika mereka memimpin alam Neter, maka alam Neter yang dengan susah payah dilindungi oleh guru akan dihancurkan oleh mereka. Awalnya aku tidak ingin mempedulikan masalah ini, lagi pula, aku bukan dari dunia Neter. Tapi sekarang iblis Neter telah bergabung, dan kita memiliki musuh yang sama, pengadilan abadi, jika kamu dalam masalah saat ini, pengadilan abadi akan mengambil keuntungan darinya, dan kemudian mereka pasti akan kembali. Pada saat itu, situasinya akan sangat berbahaya. Kata Suyun. Moziwa membuka mulutnya, tapi tidak tahu harus berkata apa. Karena itu masalahnya, mari kita lakukan dengan cara ini. Bagaimana kalau kamu memimpin dunia bawah? Tepat ketika Moziwa berada dalam dilema, Permaisuri Neter tiba-tiba berkata. Mendengar ini, Suyun berpikir sejenak, lalu menganggup, baiklah, kamu adalah murid Lord Imperial Underworld Sword, jika kamu memimpin, aku bisa merasa nyaman. Anda salah. Permaisuri Neter berjalan beberapa langkah ke depan, menatap Suyun dan berkata, maksudku, biarkan kamu memimpin orang-orang dunia bawah, jangan biarkan gadis kecil yang masih basah kuyup ini. Apa? Suyun menatap Permaisuri Neter dengan mata terbuka lebar, dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar, dan berkata dengan heran, kamu ingin aku memimpin. Mengapa tidak? Aku bukan dari dunia bawah. Penduduk dunia bawah pasti tidak akan menerima ini. Katakan saja padanya kamu adalah murid dari pendekar pedang kekaisaran dunia bawah. Gadis ini belum cukup dewasa. Dia tidak akan mampu melakukannya. Kurasa dia bahkan tidak bisa menghadapi api terbang dan sembilan bencana, Permaisuri Neter mengangkat bahu. Tetapi jika saya melakukannya, akan ada masalah. Tidak akan terlalu lama, hanya akan memakan waktu sekitar seratus tahun. Permaisuri Neter menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak mau, maka kita hanya bisa mengundang api yang melonjak dan sembilan bencana. Karena jika kita menyerahkannya kepada gadis ini, otoritas pasti akan direbut oleh mereka berdua. Pada akhirnya, daripada melakukan itu, lebih baik menghindari masalah. Suyun membuka mulutnya dan menghela nafas. Setelah berpikir sejenak, dia mendongat dan mengukur Neter Empress. Permaisuri Neter merasa tidak nyaman di bawah tatapannya. Dia mendengus dan memalingkan muka, seolah dia terlalu malas untuk peduli pada Suyun. Karena itu masalahnya, yang mulia, saya harus merepotkan Anda untuk membantu saya juga. Apa yang ingin kamu lakukan? Kata Permaisuri Neter dengan waspada. Di dunia bawah, selain pendekar pedang dunia bawah kekaisaran, aku percaya bahwa kau, Permaisuri Neter, mempunyai prestis setertinggi. Lagi pula, kau bisa mengendalikan monster-monster bawah tanah yang sangat kuat. Para penghuni dunia bawah memujamu. Jika kau ingin aku yang memimpin para penghuni dunia bawah, aku pikir kamu setidaknya harus berdiri dan mengatakan sesuatu untukku, kan? Dan Anda juga harus memberi saya identitas. Saya bisa berdiri dan mengatakan sesuatu, tapi bagaimana dengan identitas? Apakah Anda ingin saya memberikannya kepada Anda? Kamu bisa menyebut dirimu sendiri sebagai murid dari pendekar pedang kekaisaran dunia bawah. Permaisuri Neter mengangkat alisnya dan berkata, Sebelum pendekar pedang kekaisaran bawah tanah pergi ke medan perang, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan menerimaku sebagai muridnya. Sekarang sesuatu telah terjadi padanya, siapa yang akan mempercayaiku jika aku menyebut diriku muridnya? Bahkan jika nona mau berbicara mewakili saya, itu akan membuat orang lain curiga. Lagi pula, mereka belum pernah mendengarnya dari pendekar pedang kekaisaran bawah tanah sendiri. Tapi kamu berbeda, Anda berdiri di depan mereka. Kata-katamu tidak kalah pentingnya dengan pendekar pedang kekaisaran dunia bawah. Jika Anda berbicara, siapa yang berani meragukan Anda? Suyun berkata dengan serius. Mendengar itu, Permaisuri Neter semakin mengernyit. Dia menatap Suyun sebentar dan berkata, Kamu, apa yang kamu ingin aku katakan untuk mengakui identitasmu? Tidak terlalu sulit. Kamu hanya perlu mengakui bahwa aku adalah rekan kultivasi gandamu. Dengan cara ini, tidak ada yang berani meragukanku. Kata Suyun. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menghujatku. Mendengar itu, Permaisuri Neter sangat marah. Dia segera mengangkat tangannya dan menyerang Suyun. Tapi sebelum tangannya bisa mencapai Suyun, pergelangan tangannya dicengkeram olehnya. Sangat sulit baginya untuk bergerak. Kultivasi Suyun lebih tinggi dari miliknya, dan dia jauh lebih kuat darinya. Tanpa bantuan binatang buas, Permaisuri Neter tidak bisa melakukan apapun pada Suyun. Suyun. Kamu, kamu benar-benar ingin menjadi mitra kultivasi ganda dari Permaisuri Neter. Mo Zihua, yang berada di samping, benar-benar tercengang. Kata-kata Suyun benar-benar mengejutkan orang-orang sampai mati. Semuanya baik-baik saja, tapi dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Mo Zihua memandang Permaisuri Neter dan merasa sedikit masam di hatinya. Dapat dikatakan bahwa sosok dan penampilan Permaisuri Neter benar-benar sempurna. Mo Zihua berpikir bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika seseorang mengatakan bahwa dia murni dan menggoda, maka Permaisuri Neter adalah perwakilan dari penggoda. Sosok dan wajahnya penuh pesona. Aku hanya ingin gelar. Aku tidak suka wanita ini. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya sama sekali tidak sopan. Mo Zihua menghela nafas lega saat mendengar itu. Namun bagi Permaisuri Neter, kata-kata itu bahkan lebih provokatif. Dia mengatupkan giginya dan amarahnya melonjak ke langit. Kata-kata itu bahkan lebih memalukan baginya. Segera, dia tidak menahan diri lagi. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan Suyun merasakan deatki yang menyesakan mengalir ke arahnya. Dia sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat ke belakang. Namun, dia mendengar raungan marah, dan kemudian rumah itu langsung hancur menjadi bubuk oleh cakar yang sangat besar. Seekor binatang bawah tanah yang sangat besar yang tampak seperti singa raksasa bergegas mendekat. Binatang bawah berada pada tahap kelima dari alam Dewa Roh yang mendalam. Saat itu, matanya merah, dan seluruh otot di tubuhnya melotot. Ia memandang Suyun seolah-olah dia telah membunuh ayahnya. Dentang. Pedang bulan ganda terbang keluar dari sarung pedang dan langsung menembus jantung binatang buas itu. Pada saat yang sama, Suyun meraih lengan Permaisuri Neter dan menghindar ke samping. Puji. Pedang bulan ganda menghantam jantung binatang buas di bawah kendali Ki Abadi. Ki Abadi menyerang titik lemah binatang buas itu. Serangan monster bawah tanah yang besar itu segera terputus dan jatuh dengan keras ke tanah. Meski tidak mati, namun serangan tersebut membuatnya merasa tidak nyaman. Suyun menatap binatang buas itu, lalu menatap Permaisuri Neter dan berkata, buat mereka segera berhenti. Tidak. Permaisuri Neter mengatupkan giginya dan berkata, Jika kamu tidak berhenti, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menyerahkan namaku dan bertarung denganmu secara nyata? Suyun meraih pergelangan tangan Permaisuri Neter dengan tangannya yang lain dan mendorongnya ke dinding. Seolah-olah seluruh tubuhnya menekannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah dunia Neter. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membuat kamu tidak akan pernah bisa pergi? Suara Permaisuri Neter bergetar. Saya bersedia. Suyun berkata dengan dingin, Namun, aku yakin aku bisa menjagamu sebelum makhluk bawah tanah menyelamatkanmu. Apakah kamu percaya itu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin menguasai dunia Neter? Kenapa? Kenapa kamu sangat menginginkannya sekarang? Aku tidak memikirkannya sebelumnya, tapi sekarang aku memikirkannya dengan matang. Suyun berkata, alam Neter juga merupakan sebuah kekuatan. Sekarang aku harus bertarung melawan pengadilan abadi, jika aku bisa memegang kekuatan ini di tanganku, bukankah itu akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Jadi, saya memerlukan posisi ini, dan saya memerlukan pengakuan Anda. Anda. Ratu Neter menoleh, wajahnya penuh amarah. Namun, setelah beberapa saat, dia berkompromi dan berkata dengan marah, biarkan aku pergi. Aku. Aku akan berbicara mewakilimu dan memberitahu yang lain bahwa kamu adalah rekan kultifasi gandaku. Saya tidak hanya ingin orang lain mengakui saya sebagai rekan kultifasi ganda Anda, saya juga ingin Anda mengakui saya. Terlebih lagi, Anda harus mematuhi saya. Apakah Anda mengerti? Saat ini, Su Yun menambahkan. Anda bajingan. Jangan terlalu keras kepala. Apa yang ingin kamu lakukan? Permaisuri Neter merasa dia menjadi gila. Jelas tidak ada gunanya mengendalikan Neter, men. Kekuatan Neter bis di tanganmu adalah yang terkuat. Su Yun berkata dengan suara rendah. Kalau begitu kamu salah, aku tidak akan pernah membiarkan orang sepertimu mengendalikan monster bawah. Permaisuri Neter berteriak sekeras-kerasnya dan mulai berjuang dengan gila-gilaan. Su Yun tidak tahu apa yang sedang dia lakukan, tapi dia tahu satu hal. Karena Permaisuri Neter telah memberikan saran ini, dia harus menerimanya. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan dunia Neter, dia akan memiliki modal untuk melawan pengadilan abadi dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mo Zihua yang berada di samping memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia menatap Su Yun, lalu menatap Permaisuri Neter, tidak tahu harus berkata apa. Mengaum. Suara mendesing. Gelap. Raungan sejumlah besar binatang buas datang dari jauh. Kemudian, suku penghuni iblis berada dalam kekacauan. Penghuni iblis di suku tersebut mulai berlarian dengan panik. Bahkan para penghuni Neter di tempat lain mulai menyebarkan berita tersebut, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Meskipun Su Yun tidak memahami situasinya, dia menduga Permaisuri Neter pasti telah memanggil pasukan monster bawah untuk membunuh Su Yun. Pada saat ini, Su Yun tiba-tiba menurunkan sarung pedang, meraih Permaisuri Neter dengan satu tangan, dan bergegas ke dalam sarung pedang. Hualah. Dengan kilatan cahaya, keduanya menghilang di depan sarung pedang. Su Yun sebenarnya menarik Permaisuri Neter ke dalam sarung pedang. Dengan cara ini, kemampuan Permaisuri Neter untuk mengendalikan monster bawah tanah kehilangan pengaruhnya pada Su Yun lagi. Buruk. Keduanya mendarat di platform pedang di selubung pedang. Permaisuri Neter jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, dia berdiri. Ketika dia melihat pemandangan di sekelilingnya, matanya dipenuhi dengan ketidakhadiran. Di mana tempat ini, dia bergumam. 1275. Diseret ke dalam sarung pedang, bahkan jika Permaisuri Neter bisa mengendalikan lebih banyak monster bawah, itu akan sia-sia. Bagi Permaisuri Neter, keuntungan terbesarnya adalah dia bisa mengendalikan monster bawah tanah yang tak ada habisnya. Su Yun telah mendengar dari beberapa orang bahwa Permaisuri Neter adalah eksistensi yang dibentuk oleh esensi dunia Neter dan Neterki. Tubuhnya diubah dari bunga Neterward yang tumbuh dan mekar setiap 10 ribu tahun. Dia dilahirkan dengan kemampuan untuk berkomunikasi dengan monster bawah dan karena bunga Neterward dihormati sebagai bunga suci oleh monster bawah, dia bisa mengendalikan monster bawah. Meskipun Permaisuri Neter diberkati oleh surga, bukan berarti dia tak terkalahkan. Dia menatap orang di depannya dan tidak bisa menahan gemetar. Apa? Anda sepertinya tidak mau. Su Yun melemparkan pedang bulan ganda ke samping dan menatap Permaisuri Neter dengan acuh-ta'acuh. Jika kamu tidak mau, aku khawatir kamu hanya bisa tinggal di sini selama sisa hidupmu. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Permaisuri Neter marah tapi juga takut. Dia merasa pria di depannya adalah musuh bebuyutannya. Bukankah aku sudah mengatakannya dengan jelas? Akui kepada orang-orang di dunia Neter bahwa saya adalah mitra kultivasi ganda Anda, akui posisi saya, dan biarkan saya memerintah dunia Neter. Pada saat yang sama, kamu harus mendengarkanku. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh. Permaisuri Neter mengatupkan giginya. Jelas, dia tidak mau, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cara Su Yun. Aku, aku, baiklah, aku mengakuimu. Aku mengakuimu sebagai rekan kultivasi gandaku. Setelah serangkaian pergulatan mental, Permaisuri Neter akhirnya berkompromi. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Su Yun, dia dapat melihat bahwa dia adalah orang yang kejam dan tanpa ampun. Jika dia menolak, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan padanya. Lagipula, di tempat spesial ini, dia tidak bisa mengendalikan monster bawah tanah. Dia tidak bisa menangis minta tolong. Bagus sekali. Kalau begitu, kamu bisa membuat kutukan darah lagi. Kata Su Yun. Kapan itu bisa dihapus? Permaisuri Neter menatap Su Yun dan bertanya sambil mengatupkan giginya. Kapan? Su Yun terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sebentar lagi. Tidak lama lagi. Suaranya menjadi agak dalam. Dia melihat kekejauhan dan sepertinya memikirkan sesuatu. Ratu Neter tertegun sejenak. Dia ingin bertanya, namun, dia menggigit bibir bawahnya dan tidak berkata apa-apa. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia langsung berlari untuk mengatur formasi. Su Yun berdiri di samping dan memandangnya, melihat sosok anggunnya, dia sedikit melamun. Bagaimana dengan ini? Saat itu, sebuah suara ringan terdengar di samping telinga Su Yun. Su Yun menoleh dan menyadari bahwa Ling King Yu tanpa sadar telah mendarat di sampingnya. Sekarang sesuatu telah terjadi pada Pedang Hitam Kekaisaran, dunia bawah tanah pasti akan berada di bawah kendalinya. Namun, dia bukanlah seseorang yang suka memegang kendali. Dunia bawah tanah tidak akan mampu menolak dunia abadi di tangannya. Daripada itu, lebih baik aku menggunakannya untuk berurusan dengan pengadilan abadi. Su Yun berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku memiliki beberapa kekuatan di tanganku, gabungan kekuatan ini masih jauh dari tandingan pengadilan abadi. Jika aku bisa mendapatkan kekuatan dunia bawah, maka aku akan memiliki kemampuan untuk melawan pengadilan abadi. Setidaknya, dengan dunia bawah, saya akan mampu bertarung melawan orang-orang dari pengadilan abadi. Ling King Yu menunduk dan berpikir sejenak. Tanpa berkata apa-apa, tubuhnya perlahan meredup. Setelah kutukan darah dikeluarkan, Ratu Neter berdiri di tengah-tengah kutukan darah. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan suara serak, Aku, Putri Dunia Bawah Tanah, dengan jiwa darahku sebagai medianya, bersumpah bahwa mulai sekarang, aku akan menjadi istri Suyun dan rekan kultifasi ganda. Aku akan melakukannya patuhi perintah Suyun, akui Suyun, dan hormati Suyun sampai dia meninggalkanku. Jika aku tidak patuh, jiwaku akan tertusuk dan aku akan lenyap. Dengan mengatakan itu, kutukan darah melepaskan lingkaran cahaya, dan kemudian secara bertahap meredup. Suyun berjalan mendekat, mengulurkan tangannya, dan membelah dagingnya, meneteskan darah. Ketika darah mendarat di susunan itu, susunan itu segera berubah menjadi abu dan menghilang, dan di punggung tangan mereka, sebuah tanda bintang muncul. Wajah Ratu Neter pucat. Dia memandang Suyun dengan muram dan berkata dengan lemah, sekarang. Kamu harusnya puas, kan? Oh, bagaimana saya bisa puas? Suyun memandang Ratu Neter sambil bercanda dan berkata sambil tersenyum, karena kita adalah mitra kultifasi ganda, kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan oleh mitra kultifasi ganda, bukan? Mendengar itu, Ratu Neter segera mundur dua langkah. Dia marah dan takut pada saat bersamaan. Dia berteriak, jika kamu berani menodaiku, aku akan meledakan kimridianku, menghancurkan jiwaku, dan mati di depanmu. Haha, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya bercanda. Suyun melirik tubuhnya dan berkata, ada begitu banyak wanita yang lebih cantik darimu. Bahkan jika aku tidak pilih-pilih, aku tidak akan memilihmu. Anda bajingan. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepadaku? Suyun mendengus, begini cara seorang istri berbicara dengan suaminya. Ratu Neter sangat marah hingga jari-jarinya gemetar. Lupakan saja, anggap saja sehari saja. Ayo keluar dulu, aku akan membiarkan Mozihua yang mengaturnya, dan kamu bisa mulai mengumumkannya. Suruh api terbang dan sembilan bencana mendengarkan perintahku. Jika keduanya keberatan, segera bunuh mereka. Kata Suyun dan menarik Ratu Neter dari sarung pedang. Bagaimanapun, api terbang dan sembilan bencana tidak memiliki niat baik. Mereka percaya bahwa mereka tidak akan mendengarkan Suyun dengan sepenuh hati. Yang diinginkan Suyun adalah kesatuan dunia bawah. Dia pertama kali menggunakan teknik luar biasa pada mereka berdua. Jika mereka masih mempunyai niat lain, Suyun tidak akan sopan. Ratu Neter tidak mengatakan apa-apa, tapi wajahnya tertutup lapisan es. Suyun sudah berurusan dengan Ratu Neter. Tapi api terbang dan sembilan bencana tidak mengetahui bahwa meskipun tentara alam abadi telah mundur, keduanya sangat bingung. Meskipun Kihei telah menyerah kepada pengadilan abadi dan tidak muncul dalam pertempuran ini, mereka tidak berpikir bahwa mereka berada dalam situasi yang baik. Keduanya sedang menunggu kabar dari suku sembilan bencana. Seorang jenderal dunia bawah bergegas masuk ke dalam rumah. Sembilan bencana dan api terbang segera berdiri dan memandang ke arah jenderal. Bagaimana itu? Apakah pedang kekaisaran dunia bawah telah kembali? Sembilan bencana bertanya. Pedang dunia bawah kekaisaran. Sepertinya belum kembali, jenderal menangkupkan tinjunya dan berkata, aku telah menjaga pintu masuk suku, tapi aku tidak melihat penguasa dunia bawah kekaisaran. Aku hanya melihat Mo Zihua. Bagaimana dengan medan perang? Aku juga tidak melihatnya. Apakah begitu? Mata api terbang dan sembilan bencana dipenuhi dengan kegembiraan. Mungkinkah, pedang kekaisaran dunia bawah sudah mati? Sembilan bencana berkata dengan suara rendah. Aku tidak tahu. Flying Flames berkata dengan hati-hati, tetapi saya mendengar dari bawahan saya bahwa Imperial Underworld Sword sedang bertarung dengan Wakil Presiden Pengadilan Abadi dan yang lainnya. Mereka bertarung dengan sengit dan tidak berani mendekat. Setelah semuanya tenang, Wakil Presiden tidak terlihat dimanapun, dan pedang dunia bawah kekaisaran juga tidak ditemukan dimanapun. Menurutku, mungkin, pedang dunia bawah kekaisaran benar-benar mati, dan kemungkinan besar dibunuh oleh Wakil Presiden. Jika itu masalahnya, tentu saja itu yang terbaik. Tapi, sembilan bencana mengerutkan kening, jika pedang dunia bawah kekaisaran benar-benar dibunuh oleh Pengadilan Abadi, mengapa Pengadilan Abadi mundur? Mereka seharusnya menindaklanjuti kemenangan mereka dengan pengejaran. Itu benar. Lalu, kakak, menurutmu bagaimana situasinya sekarang? Sulit untuk mengatakannya. Sembilan bencana berpikir sejenak dan bertanya kepada jenderal, Anda bilang Anda melihat Mo Zihua masuk, kan? Ya, Tuhan. Bagaimana ekspresinya? Ekspresi. Jenderal tercengang. Dia berpikir dengan hati-hati dan berkata, dia tampak sedikit cemas. Cemas. Api terbang dan sembilan bencana saling memandang. Jika dia cemas, maka hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Imperial Underworld Sword yang terluka. Terluka. Huff, mari kita lihat apakah ini serius. Flying Flames tiba-tiba berkata dengan dingin. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, sembilan bencana yang berada di samping segera berdiri dan berkata kepada Sang Jenderal, kumpulkan semuanya segera. Tunggu pesanan saya dengan cepat. Melihat wajah serius sembilan bencana, Sang Jenderal tidak berani ragu dan segera menangkupkan tinjunya sebagai tanggapan, lalu mundur. Flying Flames melihat ini dan bingung, kakak, kamu. Karena Mozihua tampak cemas, pedang dunia bawah kekaisaran pasti terluka, namun dia belum muncul. Ini menunjukkan bahwa cederanya pasti sangat serius. Ini adalah kesempatan kita, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup kami. Wajah sembilan bencana sedikit menyeramkan, pedang dunia bawah kekaisaran selalu menekan kita, baik dalam hal kekuatan atau prestise. Tapi jika kita bisa mengalahkan pedang dunia bawah kekaisaran, apa yang harus kita khawatirkan? Apakah ada sesuatu yang bisa menghentikan kita? Mendengar ini, mata Flying Flames berbinar, tapi dia sedikit ragu, kakak, kamu benar-benar berniat melakukan ini. Pengkhianatan Kihei telah mendorong kita ke dalam dilema. Saat ini, apa yang masih kita ragukan? Jika kita tidak menyingkirkan pedang kekaisaran dunia bawah, kau dan aku akan selamanya terikat di dunia bawah. Kata sembilan bencana dengan wajah muram. Flying Flames mendengar ini dan terdiam. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia mengangkat kepalanya dan dengan tegas menganggup ke arah sembilan bencana, baiklah, karena sudah seperti ini, maka kakak, aku akan segera mengumpulkan anak buahku, kita akan mengambil tindakan sekarang. Saat ini, semakin cepat semakin baik, kita tidak boleh membiarkan pedang dunia bawah kekaisaran pulih. Aku akan segera pergi ke suku pedang dunia bawah kekaisaran untuk memeriksa situasinya. Kalian segera kumpulkan orang-orangmu di luar suku. Kata sembilan bencana. Baiklah. Flying Flames menganggup dan segera berbalik untuk bergerak. Keduanya mengambil keputusan dan segera mengambil tindakan. Tidak lama kemudian, pasukan di bawah sembilan bencana dan api terbang mulai berkumpul. Moziwa secara alami menerima berita tentang keduanya yang tiba-tiba mengumpulkan pasukan. Dia tidak tahu apa yang ingin mereka berdua lakukan, tapi bagaimanapun juga, itu pasti bukan sesuatu yang baik, jadi dia segera pergi untuk memberi tahu Suyun. Tiba-tiba mengumpulkan pasukan. Saat Suyun mendengar hal ini, dia juga terkejut. Dia berpikir sejenak, lalu melambaikan tangannya, tidak peduli apa, pertama-tama kumpulkan pasukan di bawah Master Imperial Underworld Sword, Master Imperial Underworld Sword terluka, bawahannya harus mendengarkanmu. Tetapi guru tidak memiliki banyak bawahan, dan kekuatan bertarung mereka tidak dianggap kuat. Moziwa berkata dengan wajah penuh kekhawatiran. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kumpulkan orang-orangmu terlebih dahulu, lalu kirim seseorang ke suku api terbang dan sembilan bencana dan undang mereka. Suyun tertawa. Melihat ekspresi Suyun, suasana hati Moziwa yang khawatir segera sedikit tenang. Setidaknya dengan Suyun di sini, dia tidak perlu terlalu khawatir. terlalu khawatir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.